Intro Pemirsa usai mencatat rekor tertinggi jumlah tambahan kasus baru lonjakan pasien yang terpapar COVID-19 di Bali pada hari ini masih tinggi sebanyak 483 pasien baru terpapar yang sumber penyebarannya berasal dari transmisi lokal sebanyak 427 orang, PPDN 51 orang, dan PPLN atau PMI sebanyak 5 orang dari angka tersebut dan pasar masih menjadi penyumbang terbesar dan di pihak lain warga negara asing yang terpapar COVID-19 sebanyak 6 orang Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi Bali dan Zatgas Penanganan COVID-19 Provinsi Bali dan pasar kembali menjadi penyumbang terbanyak tambahan pasien baru yang terpapar COVID-19 sebanyak 189 pasien baru dilaporkan dan pasar di Susul Badung sebanyak 95 orang, Gianyar 49 orang, Jemberana 43 orang, Tabanan 29 orang, Bangli 28 orang, Buleleng 15 orang, Kelungkung 10 orang, dan Karangasem 5 orang Selain itu masih ada laporan tambahan dari kabupaten lainnya sebanyak 14 dan warga negara asing 6 orang Tambahan ini membuat total kasus yang ditangani Bali menjadi 22.906 kasus Selain itu 5 pasien dilaporkan meninggal hari ini berasal dari Denpasar sebanyak 2 orang dan sisanya dari Jemberana, Badung, dan Gianyar Total pasien meninggal hingga hari ini menjadi 612 orang atau 2,67% Pada hari yang sama juga dilaporkan pasien sembuh sebanyak 224 orang terbanyak berasal dari Jemberana dan Denpasar yang melaporkan masing-masing 55 orang Tambahan ini membuat total pasien sembuh per hari ini menjadi 19.403 atau 84,71% Di pihak lain jumlah pasien yang masih dalam perawatan di Bali hingga hari ini mencapai 2.891 orang Mereka dirawat di sejumlah rumah sakit dan dikarantina di sejumlah lokasi di Bali Meski sudah ada vaksin, masyarakat diminta tak abai terhadap protokol kesehatan Selalu disiplin menerapkan 3M, yakni memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir serta selalu menjaga jarak dan menjauhi kerumunan Wartawan Balipos melaporkan Terima kasih telah menonton!